Halo teman-teman kembali lagi di channel galeri saya oke teman-teman kali ini kita akan apa ya proses bahan yang sudah pernah saya upload kayaknya ya yaitu serut yang memiliki batang tiga atau serut batang tiga lah ya pokoknya nanti kita akan lihat gimana kondisinya karena udah lama saya biarkan dan saya nggak usah Oke kita akan lihat langsung gimana kondisinya Oke let's go selamat menikmati oke teman-teman ini dia bahannya ya mulai dari bawah kita lihat ini sebenarnya ada akarnya sedikit tapi karena udah lama enggak kelihatan ya ini udah ada apa lumut-lumut padahal ini nggak saya taruh ya tapi dia tumbuh sendiri mungkin tanahnya udah keras jadi kita akan naik ya Nah di sini saya buang ini ini karena saya pengen bawahnya itu kelihatan panjang gitu tinggi ini adanya ya bahan adanya tongkelan yaitu bagian atasnya bisa teman-teman lihat ini nggak pernah saya olah maksudnya nggak pernah setelah kemarin itu ini udah saya lepas ya atasnya mungkin nanti sekalian saya akan apa ganti media ya ini ya karena udah lama saya biarin dan ini juga pertumbuhannya bener-bener nggak jalan ya udah ya harus di kita proses lah pokoknya Oke kita lanjut saja prosesnya mau gimana ya ini dari depan ya teman-teman bisa lihat nah jadi teman-teman ini saya kasih tahu jadi biasanya tanaman yang harus ganti media itu ya daunnya itu mulai menguning pada ya menguning juga apa daunnya itu kusam lah ya nggak seger gitu loh bisa teman-teman lihat di sini ya ini kan nggak seger lagi nih nih nah ini Mas udah ada yang tumbuh ya ini ini terubusan maksudnya lanjutan kelihatan dia mulai tumbuh karena apa karena itu apa ya akarnya udah mulai keluar dari pot dan masuk ke tanah ada yang udah ada yang apa mulai tumbuh ada yang kelihatan kusam dan nggak jalan ya Nah itu karena medianya udah penuh atau mungkin sudah waktunya ganti bisa teman-teman lihat saya angkat nih untuk akar lalu pasti udah tembus nah kan dia udah tembus walaupun baru sedikit ya tuh nanti kita akan apa Hai coba ganti media dan kita akan Hai pruning dulu ya teman-teman kita bersihkan daun-daun dan saya bayang tidak terpakai oke hai 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 selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini dia adalah hasil setelah tadi saya rapikan ya potongan-potongan yang dulu ini sudah saya rapikan dengan cutter dengan alat apa adanya ini juga ya tiga-tiganya udah saya rapikan dan juga ini nih ini lumayan ini belakangnya itu masih kurang enak kita akan rapikan langsung oke oke gitu teman-teman ini dia setelah saya rapikan nanti tinggal saya lakukan rapian pada sabang-sabang ini juga harus dibuang karena apa dia nyolok ke depan sini ini kan dari depan nah ini nyolok ini dan kita akan di tengah-tengah kita buang kita buang iya iya masuk ke dalam iya oke jadi teman-teman ini adalah hasil setelah saya rapikan tadi ya dan juga saya udah potong sekarang kita akan coba ganti media karena ini akarnya udah tembus ke bawah dan juga ini tanahnya padat kita akan coba ganti dengan yang lebih fresh oke selamat menikmati oke teman-teman ini dia media yang sudah baru saya ambil jadi media yang saya gunakan adalah pasir kali dan tanah ya pasir kali ini supaya tanahnya itu enggak enggak keras ya jadi kalau ada pasir itu dia bakal enggak menggumpal jadi pergerakan akar itu lebih apa longgar ya terus juga bisa untuk memecah akar-akar nah gitu teman-teman ini adalah medianya yang saya gunakan dan ini saya enggak campur dengan pupuk ya enggak pakai bribil ya ataupun yang lain itu enggak ini asli tanah biasa dan pasir kali itu saja karena apa biarlah biarkan dia asal hidup dulu nah ketika nanti suatu saat udah hidup udah terbus ya udah jalan nah baru kita kasih pupuk karena saya takutnya dia mati kepanasan karena pupuk oke oke teman-teman ini udah saya suci sekarang tinggal kita tanam nah setelah ini kita siram enggak usah ditekan-tekan kita siram aja oke teman-teman ini dia kita akan siram dulu kenapa disiram jadi teman-teman ketika teman-teman baru menanam setelah dimasukkan ke pot kita kasih media itu jangan ditekan-tekan langsung ya tapi disiram dulu supaya medianya itu lebih apa lunak karena kalau masih kering kan dia kaku ya nanti bisa mematahkan atau memotong akar nah kita pasai dulu biar dia apa agak blosor ya nah baru kita tekan-tekan supaya bagian dalamnya itu apa terisi soalnya kalau bolong nanti mau mau rumah semut ya kadang yang sudah berisi aja biasanya digali ya jadi apa rumah semut nah makanya kita siram nanti sambil ditekan-tekan biar medianya mengisi seluruh bagian dalam pot oke itu teman-teman jangan lupa teman-teman untuk like subscribe dan komen di channel ini biar saya terus semangat dalam mengupdate video walaupun ya masih begini-begini lah ya semoga nanti bisa berkembang lebih baik lagi ini dia bahan serut untuk video kali ini ya berpatang tiga ini kalau nggak salah video kedua ini lah atau ketiga ya kedua kayaknya loh nah kita lihat bagian atas disini saya masih loss karena ini masih kurang besar karena ini bagian ini tuh lumayan ini udah cukup cuman ini yang depan untuk ke kanan ini malah kurang saya nanti biarkan dia tumbuh ranting-ranting yang banyak biar cepat gede menyesuaikan kalau atas insya Allah sih udah udah masuk semua sih lah ya namanya juga bandong kalian ya begini adanya oke teman-teman untuk video kali ini ya terima kasih sudah menonton ya gitu oke terima kasih sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati